Terima kasih telah menonton! 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 Bukan karena beras sekarang harganya anjlok Kita mau duduk Mau tidur di pondok disitu Mentang-mentang gara-gara beras naik Mau tidur-tiduran begitu Mau kayak mandor seperti kamu Ya enggak juga sih bos Ya terus Ya Tapi kan Enggak harus tiap hari Apa Ya harus tiap hari Namanya juga sudah pekerjaan Ingat Apapun pekerjaan kamu Kamu harus bertanggung jawab Sawah ini kan milik bapak aku Yang sudah lama dikelola oleh bapak kamu Jadi otomatis kamu juga harus bertanggung jawab Bapak kamu sekarang sakit Ya enggak semuanya kamu lemparkan sama aku Kamu ini enggak antisipasi sapi banget sih Antisipasi bos Antisipasi Ya itu maksud aku Gara-gara kamu nih Ya terus kalau kayak gini gimana Coba gantian Berarti saya nih bos Kamu ini memang ya Iya iya gantian Mana topi aku Coba sini kamu Nah cangkul tuh yang bener Jadi kalau untung besar Kamu juga ikut untung Kalau rugi ya rugi bareng Ya Berarti capek bareng dong Eh Sarif Sarif Bapak kamu tuh kemarin beli bibit nih dimana sih Bibitnya tuh bagus banget Sarif Coba tuh lihat kamu Sawah-sawah milik petani yang lain Bibitnya tuh semuanya Jelek Maksudnya Semuanya padipadinya pada robo Ini padipadinya pada seger Pada ijo Pada bagus Beli dimana sih Kayaknya kurang tau deh bos Kamu tuh memang bener-bener anak durhaka ya Sarif Gimana gak bener-bener durhaka Kamu aja kepekerjaan bapak kamu tuh gak tau Harusnya kamu itu tau Bapakmu tuh beli dimana Kalau seperti ini kan susah Ya kan Misal kita panen Bapak kamu tetap sakit Terus Kita tidak tau Mau beli bibit tempatnya dimana Terus gimana Bingung juga sih bos Iya juga ya Sontolo Yuk kamu lama-lama Kamu juga baju nih Cara ide dari mana nih Diajarin siapa Tiba-tiba kamu baju kayak gini nih Kayak orang sawah Kemarin liat anime bang Yang cuma begini-begini tuh Apa Tukang ngusir burung tuh Tuh Saya ini Up trend ini bang Mana Ada di jaman trend di sawah kayak gini Dimana-mana Kalau trend di sawah itu Kamu ambil bambu Terus sawahnya kamu Bambunya di gini Dikasih baju Terus dikasih kayak anting Coba kamu Coba 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 diem di gini Kayak orang sawah Nah disini ada baju Ada Nah begitu loh Itu bajunya kayak gini Tapi Kan Kenapa bos Itu cewek Baju pink siapa Korang tau juga Oh 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 Coba sambilin Kamu sekalian beli gorengan Kalau ada gorengan Kayaknya makin mantep Lewat jalan sini Terus kita tunggu di pondok Ceweknya sebelah situ Kayaknya cewek nyasar tuh Dari jauh Udah kayak Artis Korea Mas Fajar Mas Fajar Mas Fajar Hah Iya denovi Loh Itu denovi Rip Kamu tau gak Karo aku bos Karo Karo apa tuh Karo Gak tau Walah jawa Jawa toh Bapak Memang titisan jawa Rip Samplein Rip Suruh duduk ke pondok Cuman Kamu beli gorengan ya Oke siap Ya Oke Uangnya ada kan Yang kemarin Yang kemarin Yaelah bos Cuman cewek bos Cewek Itu banyak tuh Gope tuh Kalau gak salah tuh Tambahin dong Tambahin Tambahin Enak aja Beli tamat Makan kamu banyak banget Rip Badan aja gak gemuk Gemuk kamu Kalau makan Kalau gemuk ya gak apa-apa Kamu minta duit terus Ini minta duit terus Beli makan kamu Badan aja kayak kutil Yalah kurang nutrisi bos Yaudah ya Asal Ini nih Ada syaratnya Apa Potong tuh Kumis kamu Aku geli tuh Lihat kumis kamu Ayo cepet-cepet Kepet dong Dek Novi Rip Dek Sajar Duduk Kok Tiba-tiba Main ke sawas Biasanya kan Main di mall Apa Rip Kenalan Kenalan Aku kesini tuh Mau ketemu sama Mas Fajar Dan kebetulan Pas lewat sini Tadi ada warung Jadi aku bawain Mas Fajar Makanan Kamu juga Sampai repot-repot Ini ada dua Bisa sama Sarip Ini namanya Sarip 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 Kenakan dulu Boleh Iya boleh Fajar Ini Novi Ya Ayo Sekarang kamu beli gorengan Ya Ya bos Tidak Bentar dong Istirahat mau apa Istirahat Bukannya tadi kita udah Sepakat membeli gorengan Pengen kenalan Gula Niki Kamu jangan ganggu Milik bos Ini jangan diganggu Kalau misalnya diganggu Tukiem tuh Tau Tukiem kan Tukiem tuh Kamu sana Samperin Tukiem kan jual gorengan Itu siapa kok baru Karyatan Itu 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 Anak dari Bapak angkat saya Yang menghadiri saya Bertani Denny Oh Ya hitung-hitung juga Kayak saudara lah Cuman ya Ketika memang melihat wanita Matanya tuh kayak Melihat stroberi Kayak tau 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 Gitu Tau kan Film animasi Animasi Mas Fajar lapar gak Itu mau dimakan Agak sedikit lapar sih Cuman disini Tadi ada makanan Cuman sama si Sarif Dihabisin Harusnya Tapi padahal si Sarif tuh Kurus ya Tapi suka makan dia Jangan ditanya Si Sarif itu Cuman badannya aja Yang kecil Tapi kalau masalah makan Dua kayak gini Denofi bilang nih Ini dua mas Fajar Biar bisa buat mas Fajar Sama Siapa namanya Si Sarif Tapi nih Kalau sama si Sarif Ini kurang Paling cuman Nyempil doang Di perutnya Itu udah kebiasaan Dari sini nih Buktinya air juga Udah habis sekarang Oh iya Ngomong-ngomong Denofi ini jalan kaki Apa gimana sih Biasanya kan selalu Bawa mobil Kenapa sekarang malah Kesawa kayak gini Ini sawah loh Panas Mobilnya aku parkir disana Lagian gak bisa kan mas Kalau misalkan Dimasukin kesini Lagian sih Sawanya mas Fajar Jauh-jauh banget Ya nama juga Sawah di desa Kalau gak jauh Ya bukan sawah Tapi pinggir jalan Gini loh deh Bukan maksudnya mas Mau mungsir adek Ya Denofi ini kan Rumahnya kota Biasanya juga hidup Pake AC Jalan ke mall Nonton apa Kalau panas-panas Begini Denofi ini Tambah hitam Tau gak Aku sudah bosen mas Di kota Aku pengen Disuasana desa Gitu Lihat sekarang Anginnya Semilir bukan Ya iya sih Ya iya sih Disini juga ada Sungai Cuman agak sedikit kecil Ini namanya Kalau di desa Namanya Pengaliran air Untuk sawah-sawah Ya Kalau memang Misal Anginnya juga semilir Tapi disini panas Tetap aja Nanti rambutnya Biasanya lurus Bisa bengkok Ya gak apa-apa mas Biasanya Ailesnya Bengkok Kayak perahu Bisa lurus Kayak Apa Kayak Keret api Nanti tiba-tiba Pulang-pulang Harus perawatan Perawatannya Denofi mahal loh Mas gak mampu Kalau sampai Hasil panen disini Untuk biaya Denofi aja Ya Pasti mahal Terus Denofi gak maru Kalau misal Denofi ini pergi ke sawah Dilihat tetangga Dilihat orang Mas ini cuman pria miskin Yang hidup sederhana Di desa Terus disampirin oleh Wanita orang kota Yang rela datang ke sawah Hanya untuk menemui mas Ingat Denofi masih Banyak sekali Laki-laki yang jauh Bisa Mengajak Denofi Tidak berpanas-panasan Seperti ini Ya ngapain harus malu mas Dan ngapain juga Aku harus ngedengerin Omongan Orang yang sekitar disini Tuh aku gak makan Sama dia kan Aku juga gak Minta duit Sama mereka Iya paham Cuman takutnya Tiba-tiba nih Mas yang diomongkan Mas Mengajak orang ke sawah Terus sama orangnya juga Cewek Ceweknya juga orang kota Jangan-jangan mas Fajar deh Yang mabuknya Astaga Kalau mas sih gak malu Malah mas bersyukur Kalau disampirin adik Seperti ini Ya kan Pasti orang-orang juga Melihat mas iri Terutama laki-laki Seperti mas Kok bisa ya si Fajar Dapet wanita Tiba-tiba disampirin ke sawah Terus tiba-tiba Dibawain makanan Nah Petani mana yang gak iri Ya biarin lah Orang lain biar iri mas Yang penting kan Kita juga gak ngerugiin mereka Aku datang kesini Itu nyaman mas Nyaman Nyaman-nyaman gimana Iya maksudnya Untuk ngomong sama mas Fajar Untuk komunikasi sama mas Fajar Tuh aku nyaman Dek Ya memang sudah sewajarnya Sebagai Mas menganggap Denovi itu adik mas Mas Denovi juga menganggap Mas sebagai kakak Kita juga sudah beranggapan Seperti adik kakak Ya harusnya aman Komunikasinya dek Ya padahal Aku berharap sih Lebih dari adik mas Aduh Emang Denovi ini serius apa Serius mau nganggap mas Lebih dari seorang mas Lebih dari seorang kakak Dan juga mas Menganggap Denovi juga Lebih dari seorang adik Dek Pikir lagi Pikir lagi Berkali-kali Ingat Kehidupan mas ini Sehari-hari cuma di sawah Ingat kan Ya Kalau misalnya Dek sama mas Otomatis Denovi akan setiap hari Pergi ke sawah Emang mampu Iya mampu Aku juga gak bakal Melakukan hal ini mas Bayangin tuh Mobil aku jauh disana Aku jalan kesini Hanya untuk apa Hanya untuk menemui mas Yaudah Daripada makanan ini Gak dimakan Gimana kalau mas Bajar Ajak aku jalan-jalan di sawah Gimana Yuk Ayo Ayo mas Yaudah Ayo 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 mas Iya hati-hati Jangan terlalu semangat Nanti kamu Kebeledos Mau kemana Disini aja Kita main disini aja Oh main air Awas Yang ada di dalam dunia Ini Aku kesini tuh Karena pengen mau nyiram Bajar Di dalam sebuah tempat bersama Aku yakin Kau ada disana Nih 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 Liat Tengok tengok Sampai ada kayak dua tai lalat disini nih 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 Nah nih 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 Makanya jangan main lumpur Pasti mas Fajar nih Udah pegang lumpur Ya kan Hmm Udah dibilangin Jangan main lumpur Kalau jatuh Pasti bunyinya Gedebuk Gedebak Gak usah pake ini mas Iya maksudnya Ditaruh Coba sini nih Cara menikmati di sawah itu Rentangkan tangan Cari arah angin Cari arah angin Agak tinggi ke atas Sambil merem Ya terus sambil merem Sambil merem Ya Terus bayangkan Bayangkan disini ada lonceng Terus jalan Klinik 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 Iya itu namanya Cara kita menikmati di persawahan Ada orang-orang sawah yang bisa kita lihat Jadi burung-burung itu beranggapan Meskipun orang sawah itu tidak bernyawa Tapi burung-burung itu Beranggapan itu adalah orang yang bernyawa Karena untuk menjaga padi ini Kita harus memerlukan Paling tidak Dua sampai tiga orang sawah Kamu tahu gak mas Ya Aku udah lama gak tertawa bahagia seperti ini Ya karena aku di rumah juga suntuk sendirian Mana papa mama kan juga sibuk Ya kalau misal memang mau tertawa lepas Mas juga ada sih rumusnya Mau tahu Si Sarip tuh suruh goyang-goyang disini Ya Si Sarip suruh loncat-loncat Pasti udah tertawa Siapa yang gak kenal sama si Sarip Itu kayak artis TV tau gak Hah Tau namanya Mas Wajan gak mau kesana Mau kesana? Iya sebagai jalan kayak atau apa gitu Yuk Mau dikejar Ayo Iya Iya Hati-hati Hei Hei Denovi Apa? Hati-hati Jangan main disini Ayo Hei Udah ya Aku ambil cangkul Sekarang Denovi tunggu disini Terus Mas antar Denovi langsung ke mobilnya ya Jangan terlalu lama disawah Ya Takutnya papanya nyarin Ntar tunggu disini bentar Mas jangan lupa tas aku Iya Udah lama ya Aku gak tersenyum seperti ini Cuman mas Fajar yang bisa bikin Ini tasnya ya? Iya Udah orangnya Gampang juga Yuk Ada yang mau dibawain gak? Udah aku bawain Ayo Hati-hati nyongsep Ya Cepetan cepetan Lama banget sih kamu nih Cek tunggu dulu Kok kayaknya lebih gede motornya ya Daripada orangnya Ya kan orang kaya itu bebas me Gimana sih kamu? Kamu tahu gak? Kamu ada keperluan apa sih? Tadi tuh pas kamu nelfon itu gak jelas Kamu ngomong apa? Gini loh ya Padahal tadi tuh Saya udah mau siap-siap Mau berangkat ke perusahaan Jenggu dengerin aku dulu Dengerin Si Novi nih ngajak aku kesini Iya Bok makanan Kirain mau ngajakin aku makan Ternyata dia nih Loh Novi sekarang kemana? Jalan mobil Tapi sekarang lagi nemuin si petani Apa? Petani Novi nemuin petani Ya gitu deh Kan mending sama kamu aja kan Udah jadi juragan tebu lagi keren Kamu tahu Si Novi ngajakin aku kesini nih Buat nemuin si petani Bukan makan-makan Bukan ke mall Apa? Ngajak ketemuin si petani Padahal ya Aku ini sudah Masa aku kurang apa sih? Aku kan sudah kaya Sekarang aku aja punya motor ini Bayangkan Banyak itu Aku aja yang kecil Masih bisa beli motor kayak gini Terus si Novi masih Mau sama petani Aku juga udah habis pikir sih sama si Novi Makanya aku manggil kamu kesini Biar Ya gitu dah Biar kamu tuh Tepat sip taninya tuh dimana sekarang? Saya mau Ini gak bisa dibiar Semua yang terlindungan Tapi baik Tunggu disini saja Harusnya si Novi itu Sadar Sekarang ini kan siang banget Panasnya Tidak ampun Terus dia malah Tentu sama Bila Semua yang tercantik Yang ada di jagad raya Ini Bertemu Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Eh Novi Eh Novi Kamu ngapain sih? Sini 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 Eh Novi Kamu ini apa-apaan sih? Kan saya udah bilang Kamu ini anaknya direktur Harusnya Kenapa kotor-kotoran Kenapa kotor-kotoran Kayak gini sih Novi? Eh Novi Eh Novi Kenapa ada di sini? Tidak tahu aku Kamu Ya Allah Novi Kamu ngapain aja sih di sawah? Emangnya kenapa sih? Me aku mau tanya sama kamu Kenapa sih Sarul ada di sini? Kamu yang nelfon ya? Ngapain sih aku nelfon si Sarul? Eh Mau kemana sih? Kesini sini 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 Ini semua nih ya Gara-gara kamu Semuanya ini gara-gara kamu Hati-hati ya memperlakukan wanita ya Saya tidak pernah memperlakukan wanita Dengan main gotong-geret 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 Seperti itu ingat Kita berdua ini lahir dari seorang rahim wanita mas Diem mulut kamu Kamu tahu Aku ini Me gimana? Dari sisi penampilan aku kan sudah menunjukkan Kalau aku orang kaya Sementara kamu anaknya petani biasa Harusnya Kamu tuh kalau mau sama Novi Ngaca dulu Mas Saya memang anak petani Tapi saya bukan anak orang kaya Saya sadar Saya memang anak petani mas Tapi meskipun saya anak petani Saya masih bisa hidup berkecukupan Dan saya tidak pernah main kasar terhadap wanita Berbeda dengan orang kaya seperti Samian Samian memang orang kaya Memang orang penting saya lihat Pakita segala macem Tapi Samian memperlakukan wanita Seperti seekor binatang Ingat mas Ingat ya Kita lahir dari wanita Bodo amat Apapun kataanmu itu seperti apapun Saya tidak bodo amat Sarul Kamu tuh ngapain sih disini Aku udah jelas-jelas udah gak mau sama kamu Ngapain sih kamu Eh Kemi kamu ngapain Sudah tau kan aku gak suka sama Sarul Kamu ngapain sih mas Eh Novi aku nih peduli sama kamu Aku nih teman kamu Aku nih gak mau Kamu kenalan sama si petani ini Eh justru kalau kamu peduli sama aku Kamu harus dukung aku dong sama Mas Fajar Dia baik sama aku Kamu gak tau Kalau orang terdiri petani ini gak pantas buat kamu Eh kamu ya Lihat sih Novi sampai kotor-kotor kayak gini Gimana kalau Novi tuh kena kuman Kena duri luka-luka Kamu mau takut jawa Novi Novi Kamu tau Berkas-berkas ini Mas dan kamu juga Lihat ini Berkas-berkas ini Menunjukkan kalau saya ini orang kaya Anaknya perusahaan tebu Kamu itu Sama saya Biar kehidupan kamu itu Sama seperti bapakmu Kamu ini kan Anaknya perusahaan Anaknya perusahaan Ya maksudnya Orang tua kamu ini Orang yang punya perusahaan Nah Harus Sebentar saya potong Sebentar saya potong Berkas Hanya sebuah berkas Mat Sudah menandakan orang kaya Mas Di fotofobia Di tempat percetakan Itu banyak berkas Di fotofobia Banyak berkas dibuang Novi C Eh Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Stop Seharusnya kamu tuh ngaca Sebelum kamu ini deketi Novi Kamu ini hanya seorang petani Sedangkan sebentar lagi nih Novi menggantikan posisi Sebagai direktur utama Di perusahaan papanya Jadi kalau Novi sama kamu Kehidupan Novi itu pasti akan berbalik Gak pantes sih Novi Buat deket sama seorang petani Seperti kamu Gak boleh kaya gitu ngomong Udah udah biarin si meme yang ngomong Biar si laki-laki ini biar Tahu akibatnya Oke ini sama kamu Aku nih peduli Novi Ayo dong Nanti kalau kamu ada apa-apa Pasti aku yang disalahin sama papamu Tapi aku gak suka sama Isarul Karena kamu kenapa maksa sih Kamu tau kan karakter dia seperti apa Nih tangan aku sampai merah Novi Saya memang anak petani Tapi yang jelas Meskipun saya anak seorang petani Saya tidak pernah mempunyai masalah Dengan samehan Novi ikut saya sebentar Sini Novi Apa yang dikatakan oleh teman kamu itu benar Kamu tau kan Aku hanya seorang petani Dan aku juga baru sadar diri sekarang Aku sadar diri Novi Aku cuma seorang petani Yang mencintai seorang pewaris tunggal Yang akan menjadi direktur utama Ingat Mas Fajar Sebentar-sebentar Kamu jangan ngomong dulu Kamu ini adalah pewaris tunggal Yang akan sah menjadi direktur utama Kamu gak pantes sama seorang petani Mas Fajar kenapa ngomong gitu Padil tadi kan kita Udah menyatakan satu sama lain Kita memiliki perasaan yang sama Kenapa malah ngomongin seperti ini sih Mas lihat aku Kamu mau punya perasaan yang sama dengan aku Tolong pertahankan hubungan kita Oke Kalau semisal kamu sama aku Apalagi kamu bahagia Sedangkan kehidupan aku Aku hidup dengan cangkul Aku hidup dengan bibit tanaman Dengan cabai Dengan padi Dengan semuanya yang ada di sawah Sedangkan kamu Kamu hidup dengan gedung Aku yakin aku bahagia sama kamu Mas Aku nyaman sama kamu Aku gak bisa hidup dengan Syahrul Ya meskipun dia Kemewahan dia kaya Tapi aku gak bisa Karakternya sangat keras mas Ya udah Kalau memang semisal kamu niat Mau mempertahankan hubungan ini Aku juga siap berjuang Untuk berjuang Dalam hubungan ini Aku siap Aku siap menghubungan semua Maafin teman aku ya Perkataan Perkataan mereka Kamu gak boleh sakit hati ya Dia sikapnya memang seperti itu Ya udah Sudah best apa aja barusan Sudah ngerencanain sesuatu Novi Sini 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 Harusnya Kamu itu tidak perlu menghiraukan Apapun yang dikatakan oleh mas ini Kamu itu harusnya Mau sama saya Karena saya Sudah deket sama bapak kamu Udah deket itu yang pertama Yang kedua Saya udah kaya Motor Cukup Motor ninja Sudah berapa kali aku bilang sama kamu Aku gak mau sama kamu Meskipun kamu juragan tebu Tapi aku tidak peduli Begini ya mas Semua ini gara-gara kamu Kamu pake dukun ya Agar Novi mau sama kamu Jangan seperti itu caranya mas Mas Meskipun kamu orangnya Petani Orang desa Tidak perlu pake cara pake dukun segala macem Mas Sekarang tahun 2023 Sekarang sudah bukan zamannya lagi Untuk bermain seorang dukun Ingat Kalau mas berpikiran menuduh saya Saya bermain seorang dukun Berarti samianlah yang bermain seorang dukun Ingat Pikiran itu timbul Karena kebiasaan Mas Saya tidak pernah bermain dukun Biarkan Novi memilih Novi sudah dewasa Novi sudah besar Sudah-sudah Lagian Novi Novi Kamu nih lihat apa sih dari dia Ini seorang petani Pantus Novi Buat seorang Anak orang kaya Seperti kamu tuh Dunggu dulu Novi Kamu nih ya Sudah berteman lama sama aku Sudah bersahabatan lama sama aku Bisa-bisanya Kamu milih petani ini Daripada aku Novi Kamu bilang seorang petani bukan apa-apanya terhadap Novi Ingat bak Di Indonesia Di seluruh dunia Tanpa seorang petani Tidak makan kamu Sudah dah Kamu tuh Ngaca aja deh Kamu tuh Ini adalah pekerjaan yang sangat mulia Karena berkat seorang petani Kamu bisa memakan beras Menikmati cabai Kalau tanpa petani Emang bisa Sudah mas ramahnya Saya gak ramah Kamu dulu ya Aku paham Aku paham Kenapa Laki-laki ini deketing kamu Novi Mungkin dia cuma mau menguras harta si Novi kan Nah Harta papanya si Novi kan Mas Sudah lah Saya kasih tau sekali lagi ya Jangan dekati Novi Kalau cuma untuk menguras hartanya Karena saya Sebagai orang yang dicalonkan oleh Ayahnya si Novi Bersama Novi Tidak terima dengan tindakan Yang akan kamu ambil itu Mas yang ganteng dan bayang cantik Seperti Donald Bebek dan Bahenol Eh jaga mulut kamu ya Dengarkan saya Saya Mau dengan Novi Saya mencintai Novi Saya menyayangi Novi Itu tulus apa adanya Bukan karena ada hartanya Ingat Jangan-jangan kalian berdua Berteman dan mencintai Novi Karena Novi mempunyai harta Saya sudah terbiasa hidup miskin Dan kalau saya mau kaya Saya harus berusaha dengan keringat saya sendiri Bukan dengan memacari Atau dengan berteman Dengan sahabat orang yang punya mobil Ingat Pak Hidung samian dipoles lagi Novi kamu tuh dikasih apa sih Sama petani itu Sampai kamu seperti ini Kamu tuh gak ada hak Untuk menilai seseorang Hanya dari luarnya Kamu gak tau mas Fajar seperti apa Jadi kamu jangan pernah Ya gak tau lah Lagian aku juga udah mau tau Tentang petani ini Mantan kamu disana tuh ya Orang kaya semua Tapi kenapa kamu sekarang Kayak gini Novi Cukup ya Gitu temenan udah lama Justru itu Aku berteman lama sama kamu Karena banyak uangnya Eh jaga ya mulutnya Ya udah Ya udah ya Eh mas Saya ingatkan sekali lagi ya Kalau kamu masih mendekati si Novi Awas kamu Aku udah biarin Apa sih Itu Kekuatan kamu cuma segitu Aku jahat banget sih Biar Novi Biar laki-laki ini tau Mantas digitu Luin Novi Halo Iya 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 Ya Novi Sudah sana Pergi kamu kamu apa sih Novi kalian tuh kehidupan kamu tuh pasti bakalan terjamin aku tuh punya kehidupan masing-masing jadi kalian tuh nggak berhak kalian tuh bukan orang tua aku apalagi kamu kamu tuh bukan siapa-siapa aku kamu orang tua hanya menumpang keluarga kamu serah kamu mau ngomong seperti apa gini Novi kamu itu cantik cuma kalau kamu sama petani itu kehidupan kamu itu jadi lebih buruk Novi jadi lebih baik kamu sama aku aku sudah punya motor Ninja segala macem eh siapa ini hSihaa acer 4 miliar cuci blimp 시� chew to biarin aja lebih baik kamu udah itu dibiarkan enggak mungkin si petani itu tabungan Fajar sampai waktu itu bukan saja si petani itu kan jelas bukanlah mungkin aja itu kita tadi ada di sini uang sampai sebanyak 4 miliar tidak mungkin juga 2 miliar enovi itu mungkin punya orang yang lewat itu barusan bukan punya kamu Hai udah diem terus aku baliknya sama siapa nofisaru nanti nanti malam saya aku ke rumah kamu ya tunggu di rumahnya dah ya oke kamu ngapain di sini sana keluar aku kamu udah bukan temen aku lagi temen kamu enggak enggak cepetan keluar nalan situ petani kok Novi begitu kayaknya dia marah ya pasti marahnya ke petani itu tadi pastinya semua gara-gara itu petani dia sudah mencuci pikiran si novi kayaknya petani tadi itu bukan cuma dia pakai dukun tapi dia menggunakan berbagai macam cara tidak mungkin juga kan kalau itu tabungan si petani tadi itu eh jelas lah mana mungkin ada seorang petani punya uang sampai 4 miliar itu aneh ya sudah aku pulang dulu jalan kaki aja kamu nggak bisa gitu aku udah bantu kamu ya bodo amat aku cuma mau sama Novi apa sih kamu nih lepaskan-lepaskan nah pergi sialan semua orang-orang nih ini juga ada sih Novi malah payungnya ditinggal di sini maka iya aku jalan kaki pakai apa ini ini di sini Disini kan perumahan permewah Masa iya rumah mas Fajar disini Tapi yang alamatnya bener nih Di perumahan villa nih Tapi masa iya sih Tapi yang mana ya Blok G4 Blok G4 ini Masa iya rumah mas Fajar Seperti ini Besar banget ya Tapi ini betul kok Kok panggil aja ya Assalamualaikum Assalamualaikum Oh semangnya besar banget lagi Gak kedengeran kan Assalamualaikum Ada orang panggil salam salam Ya mas Eh mas simat Ada yang panggil salam Tapi kok Gak keluar keluar sih Siapa ya Sampein aja deh Rumah itu kan kosong Gak ada orangnya Permisi Mbak Rumah ini gak ada orangnya Mas Fajar Kamu ngapain Susu-susul aku disini Sini-sini Mas Aku tuh nyariin mas Fajar tau Nyari gimana Di hutan di sawah situ Yang dulu Bohong buktinya kamu disini Sebentar sebentar Ini kok kayak butuh tabungan aku ya Iya makanya aku tau rumah mas Fajar dari ini Ini kan disini Ini kan disini ada lematnya mas Fajar Pantes Ini tuh udah hilang 2 bulan yang lalu Jadi 2 bulan yang lalu aku memang sempet mencari tabungan ini Cuman buku tabungan ini udah aku urus Jadi aku sudah ke bank Pertama-tama pada waktu itu aku lapor sama bapak aku Sebenernya Denofi Aku itu disawah Aku tuh dihukum sama bapak aku Aku dikasih ujian karena dari SMP-SMP aku nakal sekali Aku tuh disawah sama bapaknya si Arief Udah sekitar 3 tahun Jadi aku ketemu Denofi di Sualayan Aku itu sebenernya udah ditinggal disawah itu Cuman ya karena hukuman aku udah selesai Aku sama papa aku itu disuruh pulang Jadi aku disuruh mengurus perusahaan papa Jadi sekarang aku kembali ke habitat aku semula Denofi ngapain salam-salam disini Ini rumahnya semuanya Ini liburan sama satu keluarga kemana Kalau nggak salah ini keluar negeri Kalau nggak keliru tuh ke Hongkong Kalau nggak salah Ini kirain rumah Mas Pajar yang ini Rumah aku yang sebelah sana Cuman ini tetangga aku Ini teman karib aku juga Maksudnya dari kecil sama papa aku udah sangat dekat Kayak saudara Sini-sini deh Aku ya mas Ya bukan bermaksud aku nengok saldonya Mas Pajar Saldonya Mas Pajar wah banyak banget ya Melebihin tabungan aku Ya ini sebenarnya tabungan yang dikasih papa Aku disuruh mengembangkan usaha sawah Ya punya bapaknya si Arif Itu sudah aku anggap kayak bapak angkat aku Ya cuman uangnya sudah aku kasih sama si bapaknya si Arif Ini kan udah ada aku urus udah lama juga Iya kan? Ya aku terlatih ya maaf Mas Soalnya aku sama bapak ya tiba-tiba disuruh keluar kota buat ngurusin perusahaan aku Gini deh Novi ya Meskipun aku punya tabungan sebesar ini Kalau dulu waktu aku jaman waktu aku nakal Aku itu selalu menghabiskan uang seperti ini Foya-foya Hambur-hamburan Terus beli ini beli itu nggak jelas Kalau sekarang Gimana caranya Aku tuh harus menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan sekitar Jadi kalau kayak siapa tuh namanya yang Gerrit-gerrit Novi waktu itu Oh ya Sisa Harul Sebenarnya aku nggak kaget sih Maksudnya orang kaya Tapi ngapain kita semisal orang kaya terus kita pamerkan Ingat Ini saldo nih Ini cuman titipan Tuhan Kapan mau diambil Kayak kemarin hilang dua-duanya Sini deh Sini deh Apa lagi Mas Wajar Disitu panas Jangan-jangan Dennovi kesini Dennovi bukan hanya mau mengantarkan tabungan ini ya Ya Mas Wajar gimana sih Kan Mas Wajar udah tau dari dulu Kalau aku memang suka sama Mas Wajar Ya nggak tau kalau Mas Wajar Mungkin sekarang udah punya pacar kali ya Yaudah ya Besok Atau lusa Aku usahakan Aku bakal Ke rumah Bapak Orang tua Sekaligus Saudara Dek Novi Ya Janji 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 Karena memang pada dasarnya Kemarin tuh aku dijemput paksa sama papa Bukan dijemput paksa Aku aja Sekarang tuh masih betah di sawah Coba dibayangkan Di sawah tuh asik Ada si Arif Ya kan Kalau disini Si Sarif itu selalu menhibur aku ketika aku susah Sedih Senang pun dia juga selalu menhibur Kalau sekarang udah ada aku Kayak ngomong-ngomong aku lapar nih Gimana kalau Mas Wajar Anterin aku Makan bareng kita Ngapain harus repot-repot Di dalam rumah juga banyak kok makannya nih Makan di dalam rumah Aku pengen keluar aja Eh Mas Wajar Sebentar Aku Cep papa dulu ya Ya Iya soalnya Bukan anak papa Soalnya papa udah Takutnya aku disangkan-nakar lagi Takutnya Kalau gak direstuin gimana Iya iya Yaudah cep Papa Fajar keluar bentar ya pak Fajar disusul sama Sama pacar barunya Eh Salah Sama 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 temen deket pak Sama temen deket Iya iya Sebentar lagi Eh Pak Sebentar lagi Fajar akan kenalkan Sama papa Sama mama Ya pak ya Ya iya pak Fajar cuma bisa voice note pak ya Ya udah pak Yuk Yuk pak Makasih izinnya pak Ya assalamualaikum Pak Kalau lama berarti Fajar Langsung ke Rumahnya bapaknya Si Sarip pak Udah yuk Naik Yaudah nih Wih Wih Galak bener Maksudnya aku kamu ya Yaudah yuk makan yuk Makan sate kuda Terus kamu juga Makan sate Sate brokoko Makan sate ayam 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 Makan sate ayam